Intro Fakta menarik Great Red Spot di Jupiter Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua, Bicara Indonesia Seperti biasa, channel Bicara hadir dengan video-video menarik yang sayang kamu lewatkan Kali ini kita akan membahas tentang Great Red Spot titik merah raksaksa yang ada di Jupiter Planet terbesar di galaksi kita Kalau kamu pernah melihat gambar planet Jupiter, di salah satu sisinya ada titik merah berbentuk lonjong yang sangat mencolok dan berwarna merah Apa sih titik merah besar yang banyak dibicarakan tersebut? Nah daripada penasaran, yuk kita cek fakta-fakta menarik Great Red Spot planet Jupiter di video berikut ini So, tonton videonya sampai habis, oke? Great Red Spot adalah badai angin yang sangat panjang Jika kamu berpikir bahwa Great Red Spot adalah semacam gunung atau lava yang berbicar, maka kamu salah Titik merah ini sebenarnya adalah badai angin lokal yang tidak pernah berakhir Ukuran badai angin ini sangat besar loh Titik merah di planet Jupiter lebih besar 2 kali lipat dari ukuran bumi Wow, itu artinya ini luar biasa besar ya titik merah ini Tidak ada yang tahu kapan badai angin terbentuk Yang pasti, sejak Jupiter ditemukan 400 tahun lalu, titik merah besar ini sudah ada pada planet itu Kecepatan angin bisa mencapai 425 km per jam Di bumi, badai angin terparah memiliki kecepatan 156 km per jam Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai angin di titik merah Jupiter Yang kecepatannya bisa mencapai 270 sampai 425 km per jam Ini artinya, badai Jupiter melajah 1,5 kali lipat lebih cepat dengan kekuatan 3 kali lipat lebih besar Dari badai angin terhebat yang pernah ada di bumi Kedalaman badai bisa mencapai 320 km atau lebih Robot luar angkasa milik NASA yang diberi nama Juno pernah dikirim ke Jupiter Untuk mencari tahu seberapa dalam badai di titik merah planet itu Setelah mengorbit di Jupiter, melalui Juno para ilmuwan menemukan Bahwa badai hebat itu mempenetrasi atmosfer Jupiter sedalam 320 km Sebagai perbandingan, angka tersebut 50 hingga 100 kali lipat Lebih dalam dari semudera manapun di bumi Nah, menurut temuan lanjutan, gelombang radiometer Juno hanya bisa mencapai 320 km saja Itu artinya, kemungkinan badai ini jauh lebih dalam Dan hingga kini para ilmuwan belum bisa menemukan pusat badainya Suhu Great Red Spot lebih panas dari suhu Jupiter Suhu rata-rata Jupiter adalah 960 derajat Celcius Namun suhu di titik merah bisa mencapai 1326 derajat Celcius Yang berarti 700 derajat lebih panas daripada suhu seluruh planet Jupiter Suhu panas ini disebabkan oleh gelombang gravitasi dan gelombang akustik Yang diproduksi oleh kondisi badai yang sangat ekstrim Ukuran Great Red Spot Menyusut Ukuran titik merah di Jupiter terbukti semakin menyusut Voyager 1 dan Voyager 2, pesawat luar angkasa yang pernah dikirim ke NASA untuk mengobservasi Great Red Spot pada tahun 1979 Menemukan lebar titik badai ini mencapai 25.000 km Pengukuran yang dilakukan di tahun-tahun selanjutnya Menunjukkan ukuran titik merah semakin mengecil Yakni menjadi 15.000 km Sejauh ini tidak diketahui apakah titik merah ini bisa semakin menyusut hingga mati Great Red Spot memakan badai lain Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Titik merah di Jupiter sudah ada pertama kali sejak planet tersebut ditemukan Yaitu 400 tahun yang lalu Kamu pasti bertanya-tanya Bagaimana benda angin Jupiter itu bisa bertahan selama itu? Menurut para ilmuwan Salah satu faktor yang menyebabkan lamanya badai di Great Red Spot itu Adalah kemampuannya untuk menyerap badai lain yang lebih kecil Badai-badai yang lebih kecil tersebut akan menambah kekuatan badai besar di Great Red Spot Semakin memperpanjang masa kehidupannya Warna merah yang masih menjadi misteri Jika dilihat dari kejauhan titik merah di Jupiter menyerupai mata yang berwarna merah Badai angin di titik itu memang terus bergulung-gulung Hingga bentuknya tampak seperti mata Namun tidak ada yang tahu dari mana asal warna merahnya Menurut spekulasi, warna merah disebabkan oleh awan amoniak dan radiasi matahari berkekuatan tinggi Yang terus menerus berputar Dan ada juga yang berspekulasi Jika karena suhu yang tinggi dan sangat panas membuat badai itu berwarna merah Nah, jadi gimana penjelasan tentang Great Red Spot di Jupiter ini? Menarik banget kan dari pembahasan tadi? Terciptanya titik merah tersebut hingga kini masih menjadi misteri yang tidak dapat dipecahkan siapapun Hmm, kalau dipikir-pikir Terlalu banyak hal misterius di alam semesta yang belum kita bisa pecahkan Dan belum bisa dipecahkan oleh umat manusia sampai saat ini Itulah mengapa topik tentang luar angkasa, planet, dan benda-benda langit lainnya selalu menjadi topik pembahasan yang sangat seru Oke, sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya yang masih membahas tentang astronomi dan topik-topik menarik lainnya Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena video-video selanjutnya masih tentang astronomi Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Bye! Sub indo by broth3rmax